Bapak-Ibu hebat, kita mulai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam ini, pada sore menjelang malam ini, kita kembali bisa bertatap maya dalam kegiatan Komet Banten. Yang membersamai kita semua, ingin selalu menimba ilmu dengan guru-guru hebat di Banten. Terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah ini sesepuh-sesepuh dari Komet Banten sudah hadir. Hari ini kita akan belajar banyak dengan Ibu Tri Puji Aprilia. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu, Ibu Ketua Pengurus Komet Banten terlebih dahulu, yaitu Ibu Yuniar Ali MPD, yang insya Allah akan memberikan motivasi dan arahan kepada kita semua. Karena di Komet Banten itu betul-betul adalah tempat guru-guru hebat berbagi, guru-guru hebat membagi ilmu. Sangatlah luar biasa Komet Banten ini. Meskipun saat-saat waktu kita harusnya istirahat, tetapi kita semua tetap ingin bergabung di sini. Untuk itu, kepada Ibu Yuniar Ali, berkenan untuk memberikan arahan serta motivasi bagi kami semua, untuk tetap mau belajar dan belajar. Untuk itu dipersilahkan kepada Ibu Yuniar Ali untuk memberikan arahan. Saya enggak bisa buka kamera, masih di perjalanan ini, Ibu. Subhanallah, super sekali. Iya, Bunda, enggak apa-apa, Bun. Dipersilahkan, Bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tas rahmat dan karunianya, kita semua dapat bertatap maya pada malam ini. Yang saya hormati, dan Bapak Pengawas serta Pembina Komet Banten, serta Pengurus Komet Banten, narasumber kita pada hari ini yang luar biasa. Bu Unisi, sang moderator kita, dan teman-teman di balik layar yang mensukseskan kegiatan pada malam ini. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu peserta yang tadi sempat menunggu agak lama, seharusnya jika kita sudah mulai, tapi karena ada satu, dua kendala yang kami hadapi, sudah bersabar. Mudah-mudahan, peluangan waktu yang Bapak Ibu berikan pada malam ini untuk menyerap ilmu yang disampaikan oleh narasumber, akan mendapatkan segala apa yang Bapak Ibu inginkan. Ilmunya dapat kita serap dengan baik, dapat kita implementasikan dengan baik kepada anak-anak didik kita. Saya mungkin tidak berpanjang lebar, selamat menyerap semua ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan akan menjadi meningkatnya kualitas kita sebagai pendidik di kota Tangerang khususnya, Banten umumnya, dan seluruh Indonesia. Dari saya cukup sekian. Bilahi topik wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, terima kasih. Kita sudah menyimak Bunda Yanda semua, kita sudah menyimak arahan dan motivasi dari Ibu Ketua Pengurus Komet Banten. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan. Salam hormat dan salam sayang kami buat Bunda kita yang super hebat. Beliau masih di perjalanan. Terima kasih pula pada guru hebat. Sebentar saya coba komunikasi dulu, karena ini masih ada 19 orang di room ini, di room sebelah. Sebentar ya. Bapak Ibu yang ada di room Zoom, ini ada 16 orang, mohon membuka cat, dan bergabung dengan link Zoom yang baru nih. Karena kita Zoom ini tidak bisa digunakan, karena tidak bisa share screen. Baik, Bapak Ibu hebat. Sungguh luar biasa perjuangan kita di masa pandemi, dan saat ini sudah mengait kita tatap muka, tetapi banyak hal yang baru terkait dengan persiapan kita menghadapi tahun pelajaran yang mungkin Bapak Ibu sudah menentukan pilihan, kurikulum yang sudah digunakan, dan ada salah satu yang harus kita kenali, yaitu tentang pembelajaran proyek. Nah, hari ini Bapak Ibu akan mengenal lebih jauh bagaimana menyusun pembelajaran proyek bersama narasumber kita. Sebelum melanjutkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih, Ibu narasumber cantik kita, sungguh luar biasa. Ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Beliau ini sungguh luar biasa. Masih sangat beda. Nama lengkap beliau adalah Ibu Tri Puji Aprilia Tambu Bolon. Beliau sekolah SD-nya di Kota Baru, berarti semua SD, SMP, dan SMA di Tangerang. Beliau juga adalah lulusan sarjana S1 dari Universitas Pendidikan jurusan PGSD. Banyak sekali pengalaman beliau, Bapak Ibu. Semenjak masa sekolah nih, beliau ini aktifis di OSIS-nya. Kemudian di mahasiswanya juga, beliau itu adalah pengurus Dewan Wakilan Mahasiswa. Setelah kuliah pun, beliau mendedikasikan ilmunya dalam berbagai pelatihan dan kursus. Pelatih legislatif, Bapak Ibu, sejawa Barat. Jadi ini sangat-sangat muda, karena beliau ini lahirnya tahun 93. Jadi baru berapa tahun ini. Tetapi syarat dengan pengalaman ya, Bapak Ibu, sampai melatih anggota legislatif, Bapak Ibu. Kemudian beliau juga pelatih legislatif DPR, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Juga beliau mengajar di kursus Bahasa Inggris, pelatih Duta Damai Dunia. Wah banyak sekali nih, Bapak Ibu, kiprah beliau. Sungguh luar biasa, kalau dilewatkan, Bapak Ibu sangat rugi. Kita simak betul, mungkin boleh menutup kamera, tetapi tetap menyimak, karena memang ini waktunya istirahat, tetapi karena betapa hebatnya, Bapak Ibu ingin menimba ilmu tanpa mengenang waktu dan lelah. Bersama narasumber kita, yang akan berbicara tentang pembelajaran. Pada Ibu Tri, Ananda Tri nih kayaknya. Ananda Tri di Aprilia, waktu dan tempat dipersilahkan Bunda. Mangga. Baik, terima kasih. Aku panggilnya Bu Ningsi berarti ya. Boleh, kayaknya nenek juga boleh. Pak Air sering memanggil saya, Ngin. Sangat boleh Ibu, sungguh luar biasa. Anak muda keren. Terima kasih Ibu Ningsi pertama-tama, itu tadi sedikit diperkenalkan oleh moderator kita. Boleh saya sapa sekali lagi. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mungkin bisa dada-dada, walaupun tidak terlihat di kamera. Selamat malam. Selamat malam. Semoga. Bu Tarun, puji terima kasih kesedihannya. Iya, Ibu Junior. Siap. Selamat malam. Iya, selamat malam Bapak Jono. Semangat ya, walaupun malam saya jadi terpancing untung gini. Selamat malam Bu Silvi, selamat malam juga rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Bu Ningsi sudah membacakan sedikit profil saya. Bu Ningsi bilang saya masih muda, saya berasanya sudah tua ini Bu Ningsi. Sangat muda ini, lebih muda dari anak saya nih. Anak saya yang kedua ini kayaknya. Oh gitu ya. Keren sekali. Lanjut Bunda. Oh iya. Masih muda Bu. Oh iya, oh iya sayang. Bundanya, lagi mantep loh. Apakah sudah terlihat? Sudah Bund? Sudah? Sudah, sudah jelas. Sudah jelas. Siap. Baik. Bapak dan Ibu, saya punya sedikit perasuran. Singkat saja, enggak menyulitkan. Bapak Ibu tidak apa-apa jika ingin off cam atau off camera, tetapi saya berharap di waktu-waktu saya minta Bapak Ibu memberikan respon, tolong sama-sama kita merespon. Bisa ya Bapak dan Ibu? Siap. Bisa. Semangat. Oke, jadi hari ini sebenarnya saya hanya berbagi pengalaman. Hanya berbagi pengalaman yang mungkin saya punya atau mungkin di sini juga teman-teman sudah punya tapi belum berbagi. Hari kita berbicara tentang merancang proyek pembelajaran. Bagaimana sih cara merancang proyek pembelajaran dan apa proyek itu? Dan emang apakah semua mata pelajaran bisa ada proyeknya? Kan itu ya yang menjadi pertanyaan kita. Apalagi mengingat pembelajaran 2013 yang terakhir gitu ya. Mengusung tema. Apakah cocok nih satu tema dengan berbagai mata pelajaran dengan ada satu proyek. Nah, nanti kita bisa bahas. Ini perkenalan sukar saya tentang diri saya. Nama saya Tri Sudia Piliat Rambulon. Saya merupakan seorang guru. Saya pernah mengajar di Pola Tara Salfia, di daerah Bintaro. Oh, jangan dong. Saya di Pemjungi melakukan dan mengelola panggilan telepon. Dinjang karir saya di Tara Salfia itu dari yang paling bawah, Bapak dan Ibu. Saya pernah menjadi asisten guru. Lalu saya naik menjadi guru kelas. Kemudian hingga pada akhirnya sambil menjadi guru kelas, saya juga menjadi trainer meds for post edulab. Jadi sekolah Tara Salfia ini nggak hanya ada SD dan SMP, tapi juga ada edulabnya. Terus saya juga aktif di organisasi, beberapa organisasi, di antaranya yang sekarang memang satu-satunya yang terhisra, yang saya naungi gitu ya. Bukas sudah cukup padat. Saya aktif di Duta Damai BNPTRI untuk regional Provinsi Bantan. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang tahu logo-logo terorisme itu BNPTRI ya. Saya merupakan bagian dari sana. Oke. Saya mempunyai hobi memancing, tapi bukan memancing tributan. Senang aja, kita nggak akan ada ribut malam ini, tapi mungkin saya akan minta Bapak Ibu sedikit berpikir lah ya, malam ini sih, waktu-waktu istirahat. Itu sedikit perkenalan tentang saya. Oke. Kita lanjut. Kalau berbicara tentang proyek, Bapak dan Ibu saya yakin pasti sudah kenal dengan istilah PBL. Proyek Best Learning. Sudah pernah mendengar Bapak dan Ibu? Sudah. Saya baru ini dengar. Saya baru ini dengar. Untuk yang belum mendengar, wah bersyukur sekali malam ini hadir, mungkin bisa sedikit mengetahui gitu ya. Sudah. Karena saya juga masih terbatas pengetahuannya, tapi kita sama belajar. Kita mengetahui proyek Best Learning, dan apa sih nyambungnya proyek Best Learning ini ke proyek untuk dipembelajar. Ya, Bapak dan Ibu? Oke, sekarang pertanyaannya. Nah, kenapa proyek Best Learning? Ini kan tema kita merancang proyek. Nih, tapi kenapa sih saya memilihnya proyek Best Learning? Mungkin ada yang Bapak dan Ibu tahu? Apa hubungannya proyek Best Learning dengan proyek yang tadi? Silahkan bergabung, membuka link chat. Ya, ada di link chat, Pak. Karena kurang lebih, proyek Best Learning ini menaungi beberapa kemampuan kita. Dia itu bisa membuat siswa kita berkolaborasi, bisa juga siswa kita jadi berani, bisa juga memperdalam pengetahuannya, bisa juga dia itu bisa mengomentai. Jadi, kalau selama ini di sekolah mungkin hanya guru yang bisa berkomentar dengan proyek, dengan kegiatan proyek Best Learning ini, siswa bisa juga jadi berkomentar. Ya, maka ada di link. Nah, lalu apalagi banyak kemampuan yang lainnya yang bisa memiliki siswa dengan proyek Best Learning yang akan kita carakan diperbelajar. Ibu Seri Moriati, Ibu Atika. Oke. Sebelum kita membuat proyeknya, saya beritahu dulu sedikit tahapan. Ada enam tahapan, tapi nanti kita akan fokus di tahap kedua. Jangan, Pak. Ketika merancang rencana. Uangan ini tidak bisa dikenakan. Ya, Bapak dan Ibu, ini bisa dibaca. Iya. Betul. Tahap satu. Tahap satu ini tidak kalah penting, ya itu kita harus mulai dari pertanyaan esensial. Apa itu pertanyaan esensial? Pertanyaan esensial itu pertanyaan yang paling pokok, yang akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pasti Bapak-Ibu paham ya, di RPP pasti ada tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan ini harus nyambul dengan tujuan pembelajaran. Dimulainya dari mana? Nah, kita harus mulai dari enduring understanding. Silakan, Bapak-Ibu. Apa enduring understanding itu? Masuk ke dalam room baru. Kalau diibarkan lapisan, Bapak dan Ibu, ini adalah pesan pertama, yaitu work being, family with. Lalu ada juga importance to the law and do. Lalu yang ketiga, enduring understanding. Bagian enduring understanding ini merupakan pemahaman sepanjang hayat. Ini paling penting. Misalkan contoh, anak kelas 1, ya Bapak dan Ibu, mungkin siapa yang pernah ngajar kelas 1, ada pembelajaran tentang pola. Ada materi pola di kelas 1? Silakan, Bapak-Ibu. Ada ya, Bapak-Ibu. Nah, kira-kira, untuk apa sih anak belajar pola? Bapak mau bergabung di cat. Ada yang mungkin mau menjawab, untuk apa anak kelas 1 belajar pola? Melatih pemahaman. Melatih pemahaman. Pemahaman yang bagaimana ya? Pemahaman. Melatih motorik halus. Ibu Nurul. Bagaimana, Bapak? Ibu Nurul. Ibu Salvia. Melatih motorik halus. Ya, Bapak-Ibu. Melatih motorik halus. Bisa. Contohnya, misalkan, ketika Bapak dan Ibu menggunakan media untuk potong warna. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Itu bisa kita buat pola ya. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Ya kan? Itu. Tapi, apakah pola itu hanya sampai situ saja? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira, enduring understanding-nya apa sih untuk pola? Kalau tadi, yang disebutkan itu, misalkan pakai media tutup botol, mungkin itu baru hanya ini nih, di lapisan pertama. Burbing, familiar with. Jadi, masih kulit-kulitnya aja. Belum intinya. Nah, bagaimana biar mencapai keenduring understanding? Seperti tadi, contohnya, di klik ada di link chat, ada di link chat, Bapak-Ibu pernah terpikir, Bapak-Ibu siapa di sini yang kalau makan tiga kali sehari? Boleh? Resen. Angkat tangan. Kalau makan tiga kali sehari? Ada yang makan tiga kali sehari? Makan berat ya? Makan berat tiga kali sehari. Wah, Ibu, wah ya, pada resen. Oke. Ibu, boleh coba yang angkat tangan? Makan berat tiga kali sehari, waktunya kapan saja? Pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, dan malam. Ibu, kalau hari Senin, Ibu makan pagi, siang, dan malam, hari Selasa, Ibu makannya kapan lagi? Ibu Salbila, Bapak Abdul Haddad, Ibu Yati, di waktu yang sama. Apakah kita pernah menyadari bahwasannya, tanpa dikatadari itu, itu merupakan salah satu pola dalam kehidupan. menyiapkan room, silahkan ada di, jadi, kalau sudah berbicara, enduring understanding, itu kalau tadi, misalkan bermain tutup botol, hanya di, word being familiar with, tapi, enduring understanding-nya itu, pola, dia bisa mengaplikasikan, ke kehidupannya. Contohnya, untuk anak kelas satu, kalau dia belajar pola, pola itu apa sih? Tujuan pembelajarannya itu, seharusnya apa sih? Seharusnya dia tahu, oh iya, polanya, saya ini sekolah, misalkan waktu jam tujuh, nanti saya bangun nih jam lima, untuk ibadah, untuk makan, setiap-setiap saya berangkat. Pulang sekolah, saya misalkan, makan siang, terus sore saya bermain, ada waktu main, malam saya belajar, tidur. Begitu, terus cekan. Nah, itu merupakan pola, bapak dan ibu. Jadi, banyak pola yang terdapat, di dalam kehidupan kita, tapi terkadang, kita tidak menyadarinya. Sama, seperti bapak ibu, kalau habis dari dokter berobat, obatnya diminum ya, bapak, ibu, sehari, dua kali, itu kan juga pola. Jadi, penting sekali, kita mengetahui, apa isu tujuan pembelajaran, secara enduring understanding. Jadi, skornya itu apa? Pemahaman sepanjang hayatnya itu apa sih? Dari materi yang ingin kita ajarkan kepada siswa kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita taunya belajar perkalian, yaudah, cuma biar aku tahu empat kali lima aja. Jangan sampai, tapi bapak ibu, tugas kita menggali lagi, untuk apa sih siswa saya bisa belajar perkalian? Ini penting ya, bapak dan ibu. Jadi, kita harus memperdalam. Itu pesan enduring understanding. Nah, biasanya, enduring understanding ini, diwakili oleh pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Pertanyaannya itu, tidak dapat dijawab secara singkat. Tidak dapat dijawab secara singkat, lalu juga membuat siswa lebih berpikir, dan termotivasi. Bapak dan ibu, sebentar lagi, kita mau coba pilih, mana nih yang merupakan, menurut bapak dan ibu, pertanyaan yang esensial. Bisa diikuti ya? Ditunggu di room, di sebelah bu. Oke. Silahkan bergantung. Yang mana yang pertanyaan esensial? Siapa pahlawan dalam cerita ini? Atau apakah seorang pahlawan? Bisa ikuti ini, emotikonnya? Emotikonnya? Yang pilih love, yang pilih keputangan, boleh? Saya mau lihat di partisipannya. Apakah? Bapak ibu, sudah bisa menemukan? Mana yang pertanyaan esensial? Oke, ada lagi yang lainnya? Ingat, pertanyaan esensial tadi adalah pertanyaan yang, apa Bapak ibu? Tidak dapat dijawab secara singkat, kira-kira dari dua pertanyaan ini. Mana yang pertanyaan esensial? Ya, yang love. Selanjutnya. Apa itu sahabat sejati? Apa kriteria sahabat ideal saya? Kira-kira yang mana yang merupakan pertanyaan esensial? Yang mana Bapak dan Ibu? Jempol? Ada lagi yang lainnya? Jempol. Jempol. Oh iya, itu suaranya Bu Yuni ya? Jempol. Iya, benar. Kenapa jempol? Kira-kira, kalau ditanya apa itu sahabat sejati, mungkin jawabannya akan terbatas. Sahabat sejati misalkan, kalau saya ditanya, apa itu sahabat sejati? Oh yaudah, dia yang penting ada, saya senang, saya sedih. Tapi kalau, apa kriteria sahabat ideal saya? Oh saya maunya yang suka hobinya sama, kayak saya, makannya sama, kayak saya, punya waktu uangnya sama, kayak saya, kita sama-sama suka memancing, kita sama, banyak. Selanjutnya, kira-kira, mana yang pertanyaan esensial? Siapakah tokoh utama dalam novel, atau bagaimana sikap tokoh utama mempengaruhi lingkungan dalam novel? Bagaimana? Bagaimana? Betul. Betul ya? Bagaimana? Karena kalau siapa tokoh utama, satu ya Bapak dari ini, paling hanya satu atau dua. Tapi kalau bagaimana sikap tokoh utama, itu banyak sikapnya. Apa yang membuat orang tertarik membaca sebuah tulisan, apakah langkah-langkah menulis yang baik? Mana yang merupakan pertanyaan esensial? Yang tertawa atau yang jempol? Oh ada yang jawab, tidak tertawa. Ada lagi yang lainnya? Ada yang jawab jempol. Boleh, tidak apa-apa? Jempol. Jempol. Oke. Nah, untuk bagian ini, yang merupakan pertanyaan esensial adalah, yang tertawa Bapak Ibu yang ini ya. Apa yang membuat orang tertarik membaca sebuah tulisan? Bapak Ibu harus ingat lagi, ini dua pertanyaan ini hampir mirip. Tapi, ada yang jawabannya dibatasi, ada yang jawabannya tidak dibatasi. Bapak Ibu harus ingat tadi, apa itu pertanyaan esensial? Yaitu, pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara singkat. Jadi, anak-anak itu harus bisa menjelaskan secara rinci. Tidak bisa cuma satu pilihan tanya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tadi. Udah tuh, udah selesai. Sampai sini, kira-kira. Sudah paham belum terkait pertanyaan esensial? Silakan Bapak Ibu, kita tanyakan kalau memang belum memahami tentang pertanyaan esensial nih. Iya, ini terkait pertanyaan esensial. Karena sepertinya pertanyaan esensial ini sangat dipentingkan ya. Sangat dipentingkan dalam penyusunan proyek, dalam proyek based learning ya, Bunya? Iya, benar Ibu. Karena kalau kita sampai tidak tahu pertanyaan esensialnya, nanti kita tidak tahu ya proyeknya untuk apa. Iya, betul. Kalau dalam kurikulum yang sekarang sedang berjalan itu pertanyaan pomantik mungkin ya. Iya, hampir mirip seperti itu Ibu. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mengungkapkan, supaya interaktif, khawatir keboboan ya. Kita santai saja ya Bapak dan Ibu. Kalau saya memang tahu, tidak apa-apa dihengaskan biar agak pelan-pelan. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, boleh? Itu dengan Ibu siapa? Apakah Ibu Ruli. Oh iya, Ibu Ruli. Silakan Ibu Ruli. Apakah pertanyaan esensial ini bisa diterapkan di kelas 1 atau bagaimana gitu? Sedangkan di kelas 1 penjabarannya kan lebih rumit ya. Kelas 1 itu kan belum terlalu bisa menalar bola pikirnya lebih luas daripada kelas-kelas yang lebih tinggi gitu. Terima kasih Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Super sekali pertanyaannya pun. Iya Ibu Ruli. Terima kasih Ibu Ruli. Jujur saya belum pernah mengajar kelas 1, tapi saya pernah menjadi tutor untuk guru kelas 1 di salah satu sekolah madrasah yang ada di daerah Tanggerang Selatan. Jadi ketika kita memang merancang proyek untuk siswa, masuk ke kelas 1, itu mungkin karena saya waktu itu baru masuk di semester 1, ya Ibu, memang agak kesulitan. Jujur saja, agak kesulitan. Karena semester 1 itu awal-awal anak-anak itu lebih ke sosialisasi. Pembiasaan, bagaimana di kelas, bagaimana cara belajar, bagaimana bersikap. Tetapi Ibu, misalkan, oke untuk tema 1 misalkan ya, Ibu tentang pengembangan diri anak dulu nih, saya rasa pertanyaan esensial ini bisa kita semaskan di mulai tema 2 Ibu. Mulai tema 2 atau tema 3. Karena memang butuh penyesuaian kalau di kelas 1, semester 1. Itu berdasarkan pengalaman saya waktu itu ya. Bersama Ibu-Ibu siapa yang saya lupa. Sulit. Tetapi kalau sudah masuk semester 2 Ibu, itu akan lebih mudah lagi. Karena apa? Karena anak sudah terbiasa. Tapi kalau sebenarnya Ibu, tema 1 saya mau nyoba nih. Bisa nggak? Kalau memang memungkinkan untuk siswa Ibu, misalkan dalam kondisi dia paling tidak bisa membaca, atau dia memahami makna suatu kalimat, itu bisa dicoba. Walaupun saya cukup khawatir, tidak merata ya pemahaman anak-anaknya. Karena nggak semua anak kelas 1 kadang sudah bisa membaca. Begitu ya, Ibu Ruli. Semoga jawabannya. Ibu, jangan patah semangat, tetap dicoba di tema berapapun itu. Iya, insya Allah. Terima kasih Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ya. Itu tadi terkait pertanyaan esensial. Mengapa tentu? Oke, ini tadi dia. Pertanyaan esensialnya untuk proyek ini adalah, seperti apakah rancangan asesmen yang dapat memacu motivasi, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan menuntut siswa berpartisipasi aktif, menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau bikin proyek, Bapak Ibu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kira-kira proyeknya yang mewakili apa ya? Kan begitu. Nah, sebelum Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, kita pahami dulu langkah selanjutnya. Kalau tadi saya berbicara tentang proyek, biasanya proyek itu selalu berada di akhir. Ya, Bapak dan Ibu. Proyek itu kan gold-nya. Tetapi, dalam proyek best learning, ini justru kita mengenal yang namanya rancangan terbalik atau backward by design. Nah, backward by design ini justru pertama-tama kalau biasanya, biasanya ya Bapak dan Ibu, saya bilang nggak semuanya, biasanya kita ini merancang aktivitasnya dulu. ah, anak saya besok mau belajar matematik, mau belajar ini nih, belajar penjumlahan. Yaudah, saya bawa nih alat-alat untuk penjumlahan, misalkan pakai apa, pakai sempowa, pakai apa, segala macam lah, pakai lead media, segala macam. Baru kita menentukan asesmennya, atau ininya, strateginya. Baru tujuannya nanti apa nih. Nah, kalau di merancang proyek ini, kita tidak bisa seperti itu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tujuan akhir pembelajaran adalah justru hal pertama yang harus kita tentukan. Makanya itu, kenapa tadi saya minta Bapak dan Ibu dapat memahami apa itu pertanyaan esensial. Karena yang mau kita pelajari ini justru tujuan akhirnya dulu. Nanti anak tuh mau dibawa kemana sih tentang tema satu misalkan. Atau tentang tema kelas empat, ada tema keberagaman. Budaya dan keberagaman. Mau dibawa kemana sih tentang budaya dan keberagaman ini, itu kita harus bisa menentukan dulu tujuan akhirnya. Misalkan, oh tujuan akhirnya saya pengen anak saya bisa ini, bisa memberi tahu ke teman-temannya. Bapak Nurul atau Ibu Nurul, kami tunggu di room se... Eh, maaf. Iya. Atau misalkan tentang keberagaman tadi ya. Bapak Ibu pengen, oh anak saya pengen bukuji waktu belajar tentang keberagaman. Inginnya anak-anaknya bisa kenal budaya mereka. Oke, Bapak Ibu tentukan tuh anak mengenal budaya mereka. Nah, bisa mengenal budaya, bagaimana sih asetmennya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menguji mereka bahwa saya nanti mereka mengenal budaya mereka. kirim pulang kembali. Kira-kira apa? Oh, saya mau pakai lisan aja. Oh, saya mau pakai tulisan. Oh, saya mau pakai worksheet itu, deh baru. Lalu, setelah itu baru Bapak Ibu turunkan lagi yaitu aktivitasnya apa? Rencana pembelajarannya apa? Gitu Bapak Ibu ya. Jadi, kalau untuk membuat proyek ini, paling cocok kita sudah menggunakan backward by design atau rancangan terbalik. Record by design itu seperti apa? Kita akan kupas dikit. Ini dia. Rancangan terbalik ini salah satu perangka berpikir untuk menyusun rancangan pembelajaran. Mulai dari tujuan, asesmen, serta kegiatan pembelajaran. Mungkin saya bisa memberikan beberapa tip Bapak dan Ibu untuk membuat rancangan terbalik ini. Kita perhatikan sama-sama ya. Kami sudah berjalan sedang Pertama, tadi menentukan tujuan pembelajaran. Tipnya apa? Pertama, Bapak dan Ibu harus mengenal dulu siswa Bapak dan Ibu. Banyak, Bu Puji. Iya, banyak. Memang kita kalau jadi burung, mungkin siswanya satu atau dua ya. Pasti puluhan. Minimal belasang. Kita harus memahami karakteristik dan kebutuhan siswa kita. Itu paling penting, Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, ribatkan siswa dalam menyusun dan menentukan target serta tujuan pembelajaran. Poin kedua ini akan cukup mudah dilakukan oleh guru kelas tinggi. Itu yang saya, berdasarkan pengalaman saya, akan cukup mudah dilakukan oleh guru kelas tinggi. Karena apa? Anak-anak kelas tinggi itu sudah lumayan bisa diajak kompromi, gitu ya, ibaratnya, untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk anak kelas rendah, satu atau dua, biasanya gurunya cukup memahami karakteristik siswanya, lalu gurunya menentukan target serta tujuan pembelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman se-apa ya, se-level. Misalkan kelas satu ada dua kelas, gitu ya. Bapak Ibu gurunya mungkin bisa berdiskusi antara satu A dengan satu B. Begitu ya. Jadi harus tetap ada teman diskusi. Itu ya. Paling penting Bapak Ibu karena proyek ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Itu yang pertama. Bapak Ibu di sekolahnya kalau ada kelas empatnya misalkan A, B, C, itu untuk membuat proyek harus ketiga-tiga gurunya berdiskusi. Tidak bisa hanya satu guru saja. Harus ketiganya. Supaya apa? Supaya apa yang siswa dapatkan di dunjang kelas yang sama itu pembelajarannya sama. Begitu ya. Jangan sampai kelas A mah mau proyek? Ah enggak. Kelas B, C mah enggak mau. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ingat, Bapak Ibu pun sepengalaman saya hampir empat tahun setengah saya juga tidak bisa merancang proyek sendiri. Pasti saya berdiskusi. Begitu ya. Karena cukup sulit. Itu yang pertama. Oke, lalu. Yang ketiga yaitu fokus dan pilih konsep-konsep yang penting mendasar serta komprehensif untuk siswa ambil sebagai enduring understanding. Ini tadi dia. Kita balik lagi ke enduring understanding. Tema-tema itu kan banyak. Materinya lebih banyak. Bapak Ibu ambil satu materi yang memang bisa sebagai enduring understanding-nya. bisa sebagai dasarnya. Lalu yang ketiga komitmen pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan yang sudah Ibu Bapak buat Bapak Ibu harus komitmen untuk mencapai kekuatan. Nah, sekarang ini ada menentukan tujuan pembelajaran juga. Salah satunya kita mungkin kenal ya istilah hot. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mulai memasukkan taktonomi belum. Bahwasannya hot itu kan mulai 4 dari ke-6 ya. Bapak Ibu mungkin mulai bisa mencoba. Tapi gak usah terlalu dipaksakan dulu kalau untuk anak kelas bawah Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena mereka bisa merancang satu proyek saja yang mungkin sederhana itu udah jadi suatu hal yang baik buat mereka. Memang harus pelan-pelan Bapak Ibu untuk proyek ini. Kita gak bisa gegabah. Saya yakin Bapak dan Ibu punya sejuta ide untuk proyek tapi kadang ya itu tadi kita harus memahami karakteristik siswa kita. kira-kira kita dengan seribu kita masuk gak ya untuk siswa kita? Oke. Itu tadi tujuan sekarang kita ke asesmen. Bagaimana dengan si asesmen ini? Oke. Rencana asesmen pembelajaran ini pertama dia itu harus mengacu kepada tujuan akhir. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal Bapak Ibu membuat kuis Bapak Ibu membuat pertanyaan secara lisan ataupun tulisan itu harus mengacu pada tujuan akhir yang tadi di awal sudah dibuat. Bapak Ibu ingat ini kita sedang berada di rencangan terbalik. Jadi kita ngacunya ke tujuan. Lalu asesmen ini dilakukan sepanjang pembelajaran bukan hanya di akhir. Kalau selama ini kita mungkin banyaknya tes keulangan itu di akhir setelah beberapa minggu. Asesmen ini tidak Bapak Dari. Hari ini Bapak Ibu belajar satu materi hari itu juga Bapak Ibu bisa memberikan asesmen. Asesmen di sini jangan Bapak Ibu bayangkan asesmen yang kompleks ya. Asesmennya sederhana saja. Misalkan Bapak Ibu belajar asesmennya hari itu apa? Minta siswa membuat kesimpulan sendiri. Gitu. Terkait apa yang ia pelajari. Lalu minta ia mengkomunikasikannya. Lalu kita bisa saling tanya jawab. Lalu juga ada juga pilihannya beragam variasi. Ini bisa diuntumasi ataupun formatif ya. Ini bisa mulai di akhir. Ini untuk asesmen. Ini balik lagi poin pertama. Pahami karakteristik dan kebutuhan situ Anda. Ini paling penting Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dulu saya waktu belajar sama dibuat untuk orang-orang yang ini di kelas saya itu enggak sama materinya. Enggak sama percepatan materinya. Ada mungkin hari ini siswa yang hanya bisa perkalian satu dan perkalian dua tapi ada beberapa siswa yang bisa perkalian tiga sampai enam. Begitu Bapak dan Ibu. Dan apakah itu lumrah? itu lumrah untuk kelas yang meneraskan sistem proyek. Karena apa? Karena kemampuan situasi kita berbeda. Pernah saya coba sedikit menyamar atakan atau memaksakan. Saya ambil standar yang tinggi. Itu anak-anak saya yang low itu sangat keteteran. Proyeknya tidak selesai. Berhenti di tengah jalan. Jadi males belajar. Itu konsekuensi. Lalu kalau saya ambil yang paling rendah bagaimana? Buku Ji saya misalkan mau pilih proyek rencana yang paling rendah deh. Biar semua bisa. Yang paling rendah kalau Bapak Ibu buat dia satu-dua kali mungkin baik. Tapi kalau sudah berkali-kali yang anak-anak mampu akan bosan. Dia bosan karena ngerasa kemampuan saya lebih dari itu. Tapi kenapa guru saya ngasihnya rendah terus. jadi Bapak dan Ibu paling pas adalah kita melihat kemampuan siswa yang middle atau yang di tengah-tengah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sangat senang kalau belajar proyek ini karena tiap anak itu dengan keunikannya masing-masing mereka dengan kemampuannya masing-masing tapi tetap berusaha mencapai tujuan. Hanya saja ada mungkin yang ada yang lama ada yang agak terseret-seret tidak apa-apa. Untuk berpindah kita lanjut terus berikan pilihan bagi siswa bentuk jenis atau cara dirinya dievalua. Bapak Ibu mungkin anak-anak di selas kita ada yang lebih suka menulis ada yang lebih suka berbicara. Kalau saya tidak masalah kadang anak menjawab pakai cara lisan karena kadang kalau secara lisan dia bisa lebih lengkap tapi ketika ketulisan kok iya cuma sekali tidak masalah Bapak Ibu sesekali biarkan anak memilih bagaimana cara dirinya dia aduh bu kucing kalau begitu rekod anak saya 32 orang ya Bapak Ibu memang jadi guru tidak mudah itu tantangannya dimana kita bisa memahami karakteristik siswa kita oke yang selanjutnya fokus bukan hanya hasil namun juga proses jadi prosesnya ini paling banyak kita nilai bagaimana anak paham materi bagaimana anak paham tujuan ini ada di proses lalu yang keempat di pendapat umpan baru Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu sudah berani menerapkan proyek di kelas itu artinya Bapak dan Ibu harus siap siap ini kacatan sebanyak siswa misalkan satu siswa Bapak Ibu bikinnya satu buku itu sudah harus siap karena apa karena Bapak Ibu disitu harus mencatat bagaimana mereka prosesnya dan Bapak Ibu harus memberikan rumpan balik rumpan balik tidak cukup hanya Bapak Ibu sampaikan tapi Bapak Ibu harus membuat catatan tertulis karena apa karena sewaktu-waktu namanya tadi proyek ngerjainnya tapi barang tapi kadang endingnya tidak berbarengan Bapak Ibu bisa melihat lagi catatan Bapak Ibu oh iya terakhir dia proyeknya baru sampai sini dia manetnya disini jadi Bapak Ibu harus punya buku khusus untuk siswanya kasih nama 24 atau berapa siswanya tulis siswanya sudah bisa apa sama proyek gitu ya nah selanjutnya ini yang terakhir terakhir untuk ancangan terbalik yaitu kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajarannya metode pembelajarannya bebas Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang sesuatu sesuai dengan materinya materinya justru harus mengacu pada tujuan lalu ada rancangan pengalaman Bapak Ibu ada baiknya kalau mau proyek itu usahakan usahakan beberapa pertemuan buat anak-anak dalam beberapa kelompok jadi walaupun proyek ini endingnya individu tetapi pada prosesnya kita bisa menerapkan pembelajaran secara berkom gitu ya Bapak dan Ibu oke sebelum kita refleksi apakah ada pertanyaan nih untuk rancangan terbalik atau kita lanjut dulu saja ya Buning sih iya bun lanjut dulu atau teman-teman barangkali ada yang mau bertanya karena ini sungguh luar biasa materi yang akan kita gunakan di tahun pelajaran baru dengan pembelajaran proyek profil pelajar Pansasila nih Bunda oke sungguh luar biasa ya silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya dipersilahkan kita sampai berapa nih Bun di jadwal saya lupa terbuka ya berarti saya lanjut dulu ya kalau tidak ada yang bertanya silahkan lanjut dulu Bun nanti kita kita tampung di akhir saja pertanyaannya Bapak dan Ibu oke sekarang kita coba refleksi Bapak dan Ibu ini saya minta minta bantuannya mari ingat kembali RPP kita tahun akademik yang lalu jika diibarkan sebuah makanan makanan apa yang cocok untuk menggambarkan rasa dari keberhasilan RPP kita ubahlah nama ID Zoom Bapak atau Ibu dengan nama makanan tertegur boleh mungkin diubah nama ID Zoom Bapak Ibunya contohnya misalkan saya mengubah ID Zoom saya nama makanan menjadi ini gado-gado gado-gado Tripudi Aprilia misalkan nah ya Bapak Ibu mungkin bisa mengubah nama ID Zoomnya saya pengen tahu kalau Bapak Ibu diminta menilai RPP sendiri kira-kira menggambarkan rasa makanan apa ya sudah Bapak dan Ibu silakan ada yang mengganti nama Zoomnya ya saya coba lihat dulu kira-kira kalau diibarkan sebuah makanan apakah makanan yang manis yang asam yang faiz atau yang tawar RPP Bapak dan Ibu di tahun Akademi kemarin yuk kita refleksi RPP kita berasa apa ya berasa apa ya dia kan berasa rujak nih kayaknya ada asam manis ada asam manis karena ternyata RPP kemarin itu berasa manis tetapi setelah dilaksanakan kok jadi asam ini sepertinya Bu Linky mewakili beberapa perasaan guru yang malu-malu iya betul kalau buat rencana kayaknya enak pas dilaksanakan ternyata asin keasinan oke Bapak dan Ibu saya yakin apapun rasa RPP Bapak dan Ibu tahun pelajaran yang lalu saya yakin Bapak dan Ibu dapat bertanggung jawab gitu ya bahwasannya apa yang sudah direncanakan ada rasa basok katanya nih waduh rasa basok rasa basoknya apa tuh Pak eh Ibu apa Bapak ini Ibu ya Ibu rasa basoknya pedas apa asam cuka atau gimana Bapak ini Bapak Rulianah Pak atau Ibu nih Ibu kayaknya dari fotonya boleh Ibu boleh Ibu mungkin suaranya Ibu Rulianah boleh buka basoknya basok mana nih Ibu basok solo apa basok RPP-nya rasa basok katanya RPP-nya rasa basok gimana Bu basok malang oh basok malang berarti kriuk-kriuk ya Bu iya gimana Bu gimana kriuk-kriuknya bagaimana boleh tau kita kan ya RPP-nya gimana Bapak Ibu ya gimana ya Bu ya luar biasa ya kalau yang sekarang emang ya apalagi yang koleku merdeka ini kan dilihatnya tuh modul ajaran tuh cakep banget gitu bagus gitu cuma kita masih belum bisa untuk belum bisa memahami betul banget gitu Bu karena kan saya sendiri belum ber apa belum ngerasain ngajarnya gimana gitu di kurikulum merdeka ini kalau kurikulum kemarin ke-13 udah cukup mateng gitu ya udah cukup bagus banget gitu itu aja oke terima kasih jadi kurikulum 2013 itu kemarin berasa basok ya Bapak Ibu ya lengkap bahkan ini basok malang ada kurikulumnya ada gurih-gurihnya kerupuknya gitu ya saya cuma suka bagian kerupuknya aja Bu yang lainnya tidak oke kita lanjut ya Bapak dan Ibu terima kasih Bu Ruli oke sekarang kita masuk ke rencana kegiatan pembelajar nah ini hal yang paling penting dari pembuatan proyek Bapak dan Ibu ini mungkin bisa benar-benar dicatat atau mungkin nanti saya berikan powerpointnya ya saya bisa dilihat lagi Bapak dan Ibu yang pertama sekali harus kita buat adalah kita menghitung waktu efektif berapa pekan untuk satu tema misalkan semester satu ada lima tema sedangkan waktu efektifnya itu ada 20 pekan atau 25 pekan itu kita hitung waktu efektifnya itu satu tema berapa pekan karena apa kamu ini akan mempengaruhi ketujuan pembelajaran kita mempengaruhi asesmen kita dan terlebih mempengaruhi rencana pembelajaran kita jadi jangan lupa dihitung waktu efektifnya untuk satu tema yang kedua sejak awal kegiatan pembelajaran harus mengacu pada tujuan pembelajaran nah ini diulangi lagi nih udah buat tujuan jangan lupa kegiatannya itu harus mengacu pada tujuannya jangan sampai tujuan bapak ibu apa ternyata rencana kegiatannya tidak penada harus nyambung ya bapak dan ibu lalu gunakan sumber bacaan yang sesuai dengan tema dan bersaitan dengan tujuan bapak dan ibu mengingat kita juga di sekolah-sekolah sudah mempunyai gerakan literasi bapak dan ibu ada baiknya membiasakan siswa memberikan bacaan-bacaan bapak dan ibu ada banyak sekali link bacaan bagus yang gratis yang bisa kita akses kapan saja dan itu terkadang terkadang ya saya gak bilang selalu terkadang sesuai dengan tema-tema di K13 gitu ya nanti mungkin saya bisa share ke salah satu pengurus mungkin link-link bacaannya biar nanti bisa di-share juga ke bapak dan ibu lalu juga berikan pilihan siswa bentuk jenis dirinya atau cara dirinya belajar seperti yang tadi ya bapak dan ibu lalu beritahu siswa tentang produk yang akan dibuat nah bapak ibu karena ini endingnya ada produk bapak ibu harus memberitahu siswa jangan sampai siswa itu gak tahu dia mau belajar apa tujuannya apa endingnya buat apa gitu ya dan terbiaya biasanya satu ini bapak ibu satu keuntungan buat kita kalau kita sudah memberitahu tentang produk yang akan dibuat karena apa karena biasanya siswa itu kan kalau dia mempunyai hasil karya dia itu terpacu untuk bisa membuat ya bapak dan ibu wah nanti di akhir saya bakal punya yang seperti ini nih gitu seenggaknya ada yang akan dia pamerkan gitu ya bapak dan ibu lalu membuat unit plan apa ini unit plan nanti akan saya berikan contohnya serta membuat RTP yang sesuai dengan unit plan bapak dan ibu ada yang tahu sebelumnya tentang unit plan silahkan ibu boleh tulis kalau memang sudah tahu atau yang belum tahu sebelumnya tentang unit plan biasanya memang yang menggunakan unit plan itu sekolah-sekolah swasta oh iya betul-betul biasanya mohon maaf bunda saya hanya mengingatkan saja silahkan bapak ibu untuk mengisi link absen yang telah ada di link di persilahkan sambil menyimak paparan dari narasumber hebat kita lanjut bunda mangga oke kita lanjut ya unit plan unit plan itu apa sih bapak ibu ini gambar apa gambar apa nih gambar apa nih gambar 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 yang lagi ngantuk kalau ngeliat burger kayaknya cerah lagi iya sengaja ibu ini seharusnya bukan gambar burger ini unit plan tapi saya ubah karena saya tahu malam-malam kalau ngantuk ngeliat makanan pasti melek oke kalau kita berbicara tentang unit plan ini pengandaian ini pengandaian saja ya bapak dan ibu pengandaiannya itu adalah lapisan paling atas kalau di atas nih kita mengenalnya istilahnya silabus bapak ibu paham dong silabus tahu ya bapak dan ibu silabus lalu nah ini dia unit plan itu ada di tengah-tengah ada isinya gitu ya lalu apa yang terakhir yang terakhir di lapisan paling bawah yaitu ada RTP Pak Jono ya Pak Jono ada pertanyaan silahkan Pak Jono kalau memang ada yang ingin ditanyakan langsung saja Pak Jono monggo kita interaktif agar tidak mengantuk dan betul-betul kita bisa menyimak materi kita interaktif kalau di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan dipersilahkan mungkin ini Bun terpijit langsung saja Bun lanjut oke nih Bapak Ibu jadi kalau tadi saya berbicara tentang unit plan jika dianalogikan seperti ini keberadaan unit plan itu berada di tengah-tengah antara silabus dengan RPP saya saya berdasarkan pengalaman ya Bapak dan Ibu saya berbicaranya kalau di suasana dulu tempat saya mengajar unit plan ini ada begitu tapi ketika saya pindah ke negeri unit plan ini tidak ada nah itu bagaimana kalau di sekolah Bapak Ibu yang mengajar di sekolah negeri apakah unit plan ini ada saya ingin tahu dong apakah ada unit plan boleh dikit mungkin ada sebagian memang tidak ada oke ada sebagian dan sebagian tidak nah Bapak dan Ibu sebenarnya untuk membuat proyek kuncinya ini ada di unit plan bukan berarti saya mengesampingkan silabus dan RPP bukan ya tetapi kuncinya itu ada di unit plan mengapa saya bilang demikian karena dari unit plan ini kita baru bisa merancang RPP begitu oke sebagai gambaran saya akan share ke Bapak dan Ibu apa itu unit plan sebentar ya Bapak dan Ibu saya share dulu Bapak Ibu Ibu Dewi Ibu Dewi Ibu Dewi Evi Hajah Evi saya coba share lagi ya ke Barat biar Bapak Ibu ada gambaran unit plan itu apa sih di room sebelah karena room ini tidak bisa digunakan maka kami menyediakan room baru dipersilahkan oke Bapak Ibu terlihat membuka cat dan nanti mungkin saya besarkan ya apakah terlihat Bapak dan Ibu ya terlihat oke terlihat ya Bapak dan Ibu ini adalah unit plan yang dulu pernah saya buat sewaktu saya masih mengajar di swasta ini kurang lebih bentuk unit plan tidak seperti RPP dan tidak seperti silabus memang dia ada ada apa nih ada konsepnya tersendiri nah itu dia nah dimana unit plan ini ada tema ada topik materi ada mata pelajaran masih dipisah-pisah ya jadi unit plan ini kita buatnya permata pelajaran tapi isinya bisa diintegrasikan gitu ya biasa ini ada kompetensi inti ada kompetensi dasar lalu ini ada pertanyaan inti Bapak Ibu masih ingat pertanyaan inti ini tadi apa bahasa lainnya esensial 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 fashion ya pertanyaan esensial nah ini dia mengapa esensial fashion itu penting karena untuk merancang proyek ini sangat dibutuhkan ini yang saya buat waktu itu sudah sudah ya bukan pertanyaan yang satu jawaban ya tapi pertanyaan yang berbagai jawaban jadi memang harus kita harus merangsang siswa untuk bisa memberikan jawaban yang berbagai macam nah lalu pertanyaan yang HOTS ya Bund ya iya bisa yang hot bisa bu iya oke lalu disini juga ada siswa mengetahui dan siswa mampu serta sikap yang dapat dikembangkan begitu ini disini ada pertanyaan inti ada pemahaman inti pemahaman inti ini Bapak dan Ibu kurang lebih nantinya materi apa sih yang mau dipelajari dan pemahaman inti ini harus nyambung sama pertanyaan inti ya kalau pertanyaannya intinya apa pemahaman intinya harus nyambung oke lanjut disini ada kalau ada indikator gitu ya kalau di RPP gitu kan nah kalau disini ada siswa mampu siswa mengetahui gitu kan lalu disini ada buksi assessmentnya ada KDKROM ada latihan soal karena ini tadi topiknya tentang teks laporan dan kalimat efektif saya mengemasnya jadi membuat laporan wawancara gitu nih sumatifnya apa sumatifnya nanti akan ada pameran gitu pameran yang akan dilakukan oleh siswa lalu juga masuk ke bagian ketiga ada pengalaman belajar bapak dan ibu kalau bapak dan ibu melihat di atas disini ada pertemuan lima kali lima minggu kali tiga pertemuan artinya anak-anak akan belajar bahasa Indonesia ini selama lima minggu satu minggunya ada tiga kali bahasa Indonesia tiga kali pertemuan nah mengapa unit sangat penting karena unit itu benar-benar membedah per pertemuan atau per satu pertemuan sehingga disini di pengalaman belajar ini harus ada lima belas kegiatan nah ini dia harus ada lima belas kegiatan itu bapak ibu nah kalau bapak ibu sudah menyusun ini itu artinya besok-besok bapak ibu kalau bapak ibu membuat RPP ini udah gampang RPP minggu pertama yaudah ini menunjukkan tentang ini RPP minggu kedua ini yaudah yang setelah angkanya angka dua bahkan disini bisa kita integrasikan dengan IPS gitu ya lalu RPP ketiga sampai minggu ke selanjutnya gitu bapak dan ibu makanya kenapa tadi kalau bapak ibu ingat burger unit plan ini ada di bawah silabus tapi di atasnya RPP makanya kenapa tadi saya bilang kalau mau membuat projek buatlah unit itu ya bapak dan ibu buatlah unit nah ini yang saya bilang kenapa kita gak bisa kerja sendiri kita harus kerjanya tim atau sesama guru level kelasnya karena membuat unit ini bapak ibu tidak bisa seorang diri tidak bisa maksimal mungkin ya bapak dan ibu karena merancang kegiatan banyak seperti ini dan ini baru satu yang tentang pelajaran ini cukup sulit ya oke itu contoh unit ya bapak dan ibu kalau bapak dan ibu masih ingin tentang unit mungkin nanti bisa Bu Mingci kita pelatihan lagi membuat unit keren kita punya generasi muda yang terus mau berbagi sesi selanjutnya nih Komet Banten nih masih tetap selanjutnya oke tadi kita udah berbicara tentang ini unit plan lalu kita membuat jadwal kegiatan itu inklusi bagi kegiatan sesuai dengan waktu efektif yang telah dihitung seperti tadi bapak ibu punyanya waktunya berapa minggu bapak ibu bagi tuh pertemanya ya lalu buat capaian target kalau kayak tadi nih saya di unit bapak dan ibu sorry ini mana ya ini dia unit misalkan ya ini dia di unit saya di unit saya misalkan ini capaiannya 5 minggu 5 minggu berarti setiap 5 pertemuan harus ada yang dihasilkan gitu bapak dan ibu dari 5 pertemuan ini nih dari pertemuan 1 pertemuan 2 3 sampai 4 harus ada yang dihasilkan nah kelihatan dari sini sampai dia bisa apa nih latihan kalimat efektif jadi dari awal tuh contohnya disini anak saya tadinya minggu pertama gak tau kalimat efektif itu apa sampai pertemuan kelima dia jadi tau kalimat efektif itu yang bagaimana dan memperbaiki dan menggunakan beberapa kalimat gitu ya bapak ibu harus ada targetnya gitu karena ini kita berbicara tentang proyek serta kecepatan waktu oke juga kita harus komitmen balik lagi apapun kegiatan yang kita lakukan itu harus mengacu pada tujuan pembelajaran dan semua ini tercantum dalam unit pen di bagian 1 itu ya bapak dan ibu lalu lanjut ada implementasi dan monitoring proyek siswa nah membuat proyek itu kan gak ujuk-ujuk siswa langsung membuat seperti keluarga ketika belajar tapi kita harus mengajarkan siswa untuk membuat draft draft itu apa draft itu ibaratnya skenario rancangannya nanti itu proyeknya udah ketahuan misalkan mau bikin proyek itu buku berdengjang dia harus punya rancangan dulu dia harus punya draft dulu ibaratnya coret-coretan bapak dan ibu ya kayak apa isinya lalu nanti bapak ibu perbaiki bapak ibu perbaiki lalu bapak ibu menyerti siswa nih untuk membuat proyek dan mengacu pada rubrik nanti juga saya kasih tau rubriknya ya lalu setelah tadi anak-anak implementasi udah monitoring udah apalagi selanjutnya apa yang mereka dapatkan dari bapak dan ibu ketika pembelajaran serta draft-draftnya ini sudah ada itu bapak dan ibu membuat dummy dummy itu contoh contoh proyek yang akan dibuat siswa terus bapak ibu harus menjelaskan rubriknya juga serta menjelaskan tata cara penulisan draft dalam proyek kita kalau bingung gambarannya ini saya kasih contoh terlihat bapak dan ibu gambarnya terlihat ya ini contoh untuk proyek kelas 4 dengan tema keberagaman suku budaya keberagaman tema besarnya keberagaman tapi kita akan membuat proyek ini kami namakan buku berjinjang karena ini bukunya berjinjang-jinjang bapak dan ibu ini dibuat oleh guru ibu karena kemarin ini pelaksanaan pelaksanaan proyek ini saya itu waktu masih sekolah online bunding si kebetulan tantangan sekali membuat proyek ketika sekolah online kalau offline enak ya bapak dan ibu anak kita ayo satu-satu sama kita enak tapi kalau online ini ada tantangan tersendiri gitu makanya itu guru harus membuat dummy nah ini dummy yang kami buat isinya tentang apa tentang tujuan pembelajarannya sudah apa gitu ya temanya tadi keberagaman ini contohnya buku berjinjang ada cover lalu di daerah asalku ini anak-anak menarasikan berisi tentang dari mana daerah asal orang tua sukunya apa contoh penggunaan bahasanya lalu berisi tentang budaya daerah asal orang tua dan gambarnya lalu ada lagi tentang berisi sikap toleran kira-kira kalau melihat proyek ini ini sendiri dari satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran ada yang bisa tebak mungkin ada pelajaran apa saja di proyek buku berjinjang ini silahkan bapak ibu supaya tidak mengantuk melihat contoh ada apa saja beberapa nih ibu prih harta nanti ada sbdp ada sbdp pkn sbdp pkn ibu yayan nih bun ibu yayan ada ips katanya ada sbdp ibu siti mas pupah ada sbdp ada pkn ibu dini ada pkn katanya iya benar sekali bapak ibu guru hebat sekali ini benar ya ada beberapa mata pelajaran yang terintegrasi berarti udah termasuk tema ya bapak dan ibu beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan sebenarnya ini ada yang kurang satu yaitu tentang ipanya biasanya tahun sebelumnya saya memasukkan tentang ipanya ke sini ipanya nyambung dari mana bu puji ini ipa ini adalah bu daerah nah biasanya kalau guru itu harus punya ilmu cocokologi bapak dan ibu cocokologi iya cocokologi benar ibu silmu baru kayaknya cocokologi ya iya ada lagu daerah dan ada alat musik daerah biasanya saya tahun sebelumnya waktu waktu offline saya ngambilnya ipa dari situ apa yang nyambung alat musik ini kita bisa mendengar pakai apa pakai indera pendengaran bagaimana cara kerjanya alat musik sehingga bisa kita dengar itu kan ipa ya yaitu proses pendengaran itu ada juga buatan materinya nah biasanya saya memasukkan ini tapi karena kemarin memang kendalanya ini online jadi kalau disatuin semua sepertinya tidak terpejar gitu ya jadi saya memilih ipanya dibedain lagi projeknya begitu ya kalau tidak ini akan jadi sangat bagus karena disini bisa ada tentang ipanya nah contohnya seperti apa contoh rubriknya bapak ibu kalau mau membuat proyek harus membuat rubrik ya jangan sampai tidak membuat rubrik karena kita menilai proyek menggunakan rubrik ini contoh rubriknya ini rubrik apa ya gak kebaca lagi berarti ini yang bahasa Indonesia terintegrasi terintegrasi dengan IPS ya rubrik ini rubrik bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan IPS begitu ya bapak ibu ini ada ini rubrik-rubriknya ya ini merupakan contoh rubrik analitik ya bapak ibu mungkin bapak ibu yang pernah tahu rubrik ini contoh rubrik analitik karena macam rubrik itu banyak tapi kalau untuk proyek ini saya memakai rubrik analitik oke nah ini dia di bagian terakhir rubrik pasti kami membuat kolom ini bapak dan ibu komentar guru ini komentar guru ini apa komentar guru ini adalah ketika proyeknya sudah selesai itu guru selain menilai tapi harus memberikan komentar jadi netizen bapak dan ibu ya kalau dulu saya kalau begitu saya jadi netizen pokoknya saya komentarin terus punya anak komentar ini terkait apa yang sudah siswa kita kerjakan baiknya dimana kita kasih pujian buruknya dimana kita kasih tahu kekurangannya apa itu ya bapak dan ibu jadi harus berimbang gitu loh karena anak-anak harus memahami ya kehidupan itu kan gak cuma manis bukan begitu buning sih betul-betul sekali ada baiknya juga ya buning sih jadi kadang kalau di komentar yang kurang enak gak apa-apa anak biarkan membaca yang benar bahasa kita biar anak-anak juga mampu merefleksikan dirinya ya bahwa memiliki benar iya benar tapi bun ini kayaknya kita pengen berlama-lama tapi waktu kita nih kayaknya tinggal 5 menit lagi ya siap ibu ini udah seteko ini hanya saya kasih contoh-contoh aja ya ini contoh rubriknya tadi rubrik bahasa indonesianya ini rubrik IPS nya nyambung nih sama bahasa indonesia bapak ibu lihat di rubrik IPS ini di unsur-unsur budaya ada poin 1-8 dimana poin ini terdapat di buku berjenjang 1-8 ini semua ada di buku berjenjang dan masuk ke dalam rubrik jadi harus laras ya bapak dan ibu ini rubriknya nah ini contoh hasil karya siswa saya ini anak-anak buatnya saat online loh bapak dan ibu hebat banget ya mereka bisa buat seperti ini masih kelas 4 siswa saya waktu itu davin ini tulisannya dia nah ini dia mengerjakan di rumah tentunya dengan bantuan orang tuanya bapak dan ibu ini contoh buku berjenjang ya nah ini ada semua tadi pelajarannya ya ada bahasa indonesia kalimat efektif ada IPS-nya tentang keberagaman budaya ada juga PKN-nya tentang toleransi ya semua ada dan itu dalam satu satu proyek oke nah ini tadi yang saya bilang saya memisahkan IPA-nya nih biasanya saya disatukan tapi tahun kemarin saya memisahkan ini IPA-nya membuat buku konsep TINA jadi buku ini tuh aslinya nantarnya dilipet kayak brosur gitu Bapak dan Ibu kalau kayak kita ke museum-museum Bapak dan Ibu suka dikasih brosur nah anak-anak buat kurang lebih seperti itu dengan kreasi mereka nah yang terpenting dari adanya proyek nah ini dia yang terpentingnya itu publikasi Bapak dan Ibu publikasi ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk diapresiasi gitu ya jadi jangan sampai anak sudah buat proyek tapi kita sudah publikasi publikasilah minimal kalau tidak bisa menghadirkan orang tua seperti yang digambar minimal ke teman sebayanya teman antarkelas misalkan ada kelas A kelas B yaudah tukeran kelas A menceritakan dulu proyeknya ke kelas B nanti kelas B bergantian ke kelas A itu bagian publikasi pada diem baik sih lalu ini juga bisa ke orang tua kalau orang tuanya tumpah atau minimal bisa Bapak Ibu pajang di tapan display ya Bapak Ibu ini contoh proyek-proyek siswa saya waktu itu kelas 4 ini tentang sumber daya alam mereka membuat brosur tentang sumber daya alam di daerahnya jadi ini beragam ada yang daerahnya dari Kalimantan dari Sulawesi dari Banten dari Sumatera beragam ini juga bisa kita suka belajar tentang puisi kalau selama ini puisi mungkin cuma dilafalkan coba kita buat proyek seperti ini jadi biar siswa itu tidak melulu melafalkan puisi tapi juga mengubahnya menjadi proyek seperti ini apakah kalau sudah proyek dipajang seperti ini tidak dilafalkan dilafalkan juga tetapi ada yang mereka bawa ada yang mereka pajang nantinya gitu ya Bapak dan Ibu ini juga bisa proyek itu tidak hanya untuk guru kelas ini contohnya salah satu proyek dari guru bahasa Inggris guru PJOK bisa tergantung materinya gitu ya tapi kalau ini guru bahasa Inggris oke nah dari tadi kita berbicara tentang proyek nih kita pasti pengen tahu dong apa sih keuntungan dari proyek gitu ya Bapak dan Ibu keuntungannya mungkin saya hanya bisa memberikan beberapa mungkin Bapak Ibu punya keuntungan yang lainnya lagi silahkan diantaranya ini memotif meningkatkan motivasi supaya anak-anak kita itu bisa mempunyai tanggung jawab Bapak dan Ibu ya untuk mencapai target terus juga mereka itu mampu memencahkan masalah terus dengan adanya proyek nih mereka biasanya lebih aktif Bapak dan Ibu proyek itu memaksa memaksa siwa secara tidak langsung untuk menggali informasi lebih kadang dia gak cukup hanya dari gurunya saja jadi dia mencari informasi lebih lagi terus banyak lagi lah pokoknya bisa meningkatkan kolaborasi juga bisa meningkatkan motorik halus dan motorik kasar mungkin kalau kita mau berbicara secara dalam ya nah selain keuntungan ada juga kelemahan Bapak dan Ibu ya nah kelemahannya apa yaitu memerlukan banyak waktu ini tadi anak-anak karena belum terbiasa biasanya perlu banyak waktu terus yang kedua membutuhkan biaya yang cukup ini tentatif tergantung Bapak dan Ibu mau membuat proyeknya yang seperti apa dan dari bahan-bahan yang seperti apa terus banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional dimana instruktur memegang peran utama di kelas jadi kadang kelemahannya itu kitanya berada di zona nyaman nah itu dia Bapak dan Ibu kita hanya berada di zona nyaman sehingga kita kayaknya melihat proyek yang ribet kayaknya udah langsung ribet gitu kan ya padahal kalau Bapak Ibu coba sekali aja saya yakin Bapak Ibu bisa jatuh hati karena saya juga dulu gitu awal-awal wah ngebayanginnya tuh anak-anak bikin proyek satu-satu aduh bikin draft nulisnya ini apa segala macam tapi ternyata ketika dijalani itu banyak sekali keuntungan terus banyak peralatan yang harus disediakan ya kayak tadi kalau mau bikin buku berenjang gunting atas lain sebagainya macam nah terus kelemahannya apa peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan ini yang saya prediksi kurang lebih jabarkan tadi kalau ada anak-anak kita yang low dia akan ketinggalan tetapi gak apa-apa itulah fungsi fungsi adanya kita kita membantu mereka kalau mereka tidak bisa mendapatkan informasi di rumah kita yang memberikan informasi di sekolah gitu ya bapak dan ibu jadi jangan sampai mereka kehilangan arah untuk proyeknya lalu ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam berkembang kelompok ini pasti ada ada yang diam-diam aja tapi paham ada yang diam-diam aja memang tidak paham dan ibu beragam tidak ada yang disini diam aja tapi tidak paham saya yakin ini paham semua ini bu waktunya tapi bu kayaknya nih yang terakhir itu topik yang diberikan masing-masing kelompok bisa berbeda kayak tadi kalau kemampuannya berbeda pasti topiknya berbeda begitu bapak dan ibu oke itu saja materi dari saya hari ini oke sekarang kita boleh ada sesi tanya-jawab Bu Nengsi silahkan mungkin tiga orang saja silahkan bapak ibu boleh bertanya-jawab aduh ini kebanyakannya memberikan pujian nih bagus banget katanya ibu saya izin minum sebentar ya ya silahkan silahkan bapak ibu juga silahkan yang mau minum dulu yang mau minum dulu yang mau ngopi dulu monggo sambil rebahan kita mau menutup kegiatan tapi akan memberikan kesempatan untuk bertanya tapi ibu ini banyak sekali apresiasi yang sungguh luar biasa kepada ibu muda keren kita nih boleh dicoba ini tanda jempolnya juga dari ibu Siti Nurbailah keren bu kata bu yayan nih terima kasih bapak dan ibu dari ibu Disa nih keren sangat menginspirasi boleh ada pertanyaan oke silahkan yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh mengungkapkannya dicat dipersilahkan ya mungkin kalau malu bertanya secara langsung boleh dicat bapak dan ibu iya ayo bapak ibu mumpung punya kesempatan bertemu dengan orang hebat orang muda hebat kita yang menginspirasi untuk terus kita belajar bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek ini dengan tadi ya contoh-contohnya sungguh luar biasa mungkin bapak ibu bisa menginspirasi dalam rangka persiapan pembelajaran yang insya Allah di tahun pelajaran yang akan datang nih tanggal 11 kalau untuk di kota Tangerang sudah mulai kita sudah mulai membuat apa namanya rancangan proyek yang tadi oh bu buning ada ada cat teluring buning wah iya 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 siap siap ya iya mangga mangga yuk bu 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 edah doyong tiga nih bagus banget keren sekali menginspirasi terima kasih bapak dan ibu materinya keren pematerinya sangat menguasai katanya waduh keren banget bu terima kasih ilmunya terima kasih karena sejujurnya saya hanya berbagi pengalaman ya jadi semangat belajar ya anak-anak tidak membosankan betul sekali ya bu ya ibu herni pauji sunarmi ini beliau kalau melihat pembelajaran proyek pasti anak-anak tidak akan membosankan karena betul-betul mereka kreatifitas nah luring bu buning katanya luring bu luring pengen luring katanya nih ibu tri siap ya kalau kami undang secara luring nih kayaknya insya Allah insya Allah buning kita coba nanti sekali-sekali untuk luring karena melihat wajahnya begitu cantik ya sehingga kita penasaran nih kalau luring kayaknya waduh kita bisa berharian ini efek ini efek cahaya saja ibu karena depan saya lampu nih betul-betul luar biasa terima kasih ilmu dan pengalamannya materinya boleh dong di share saya telat bergabung katanya oh ini harus pakai gunung tref ya iya terima kasih ibu saya belum masukin google drive terima kasih ibu materi nanti boleh dititip ke saya ya bu oh iya siap bu yuni siap nanti luring ya bu puji keren keren siap bu yuni diusahakan ini mungkin karena tidak ada pertanyaan sepertinya karena paparannya begitu jelas sehingga banyaknya justru memberikan pujian nih bahkan banyaknya bahkan oh ada tapi ini satu nih oh ini pertanyaan nih dari ibu Siti Mas Pupah ibu Siti Mas Pupah bertanya bahwa naik turunnya nih jika oh mana tadi ya boleh bu langsung jika hasil proyek kita pajang di papan display berarti kita butuh banyak papan display semoga ini terlihat ya bapak ibu kelihatan gambar ini kelihatan bu ini papan display di kelas saya itu ada satu sebelah sini satu lagi di sebelah sini jadi hanya ada dua papan display kalaupun bapak ibu hanya ada satu papan display saya gak tampilin lagi kita bisa menggunakan seperti yang menggantung ini bapak dan ibu ini seperti yang menggantung-gantung ini kalau memang kita ketersediaan papan displaynya kurang dan bapak dan ibu untuk papan display ini berganti tiap temanya sesuai proyek jadi bukan satu semester ini aja displaynya enggak ya bapak dan ibu jadi sesuai tema misalkan proyek di akhir tema satu selesai kita tempel nih di display gitu ya oke setelah selesai begitu mau proyek kedua berakhir maksudnya proyek tema dua nih jalan begitu mau sampai akhir kita lepas ini proyeknya yang ini papan displaynya kita lepas kita pasang yang baru nah bu terus lembar kerja siswanya atau proyek siswa ditaruh mana oh ada yang kurang ini yang saya tampilkan yaitu tiap siswa mempunyai portfolio bapak dan ibu mungkin next saya bisa kasih gambaran portfolio siswa jadi semua proyek siswa itu dikumpulkan di portfolio nantinya dikemanakan mereka bawa pulang bapak dan ibu ke rumahnya gitu loh sebagai kenang-kenangan dan sebagai bukti nyata bahwasannya mereka pernah belajar terkait hal itu gitu ya bapak dan ibu jadi kalau bapak ibu kekurangan papan display cuma ada satu bisa pakai yang gantung seperti ini ini ke atap itu pakai tali pakai step gun bisa bapak dan ibu bentuknya aja mungkin posisinya mungkin bisa di depan kelas sini bisa di depan kelas sebelah sini ataupun dekat meja guru ya bapak dan ibu karena kebetulan kalau ini saya posisi kelas waktu itu meja guru itu di belakang nih di dekat ibu ini meja guru itu meja guru di belakang bukan di depan ya itu mungkin ibu untuk untuk papan display iya oh ini ada pertanyaan lagi ibu Ningsi ya silahkan ibu uang sarannya untuk guru bahasa untuk guru bidang bahasa inggris itu waktunya terbatas sekali untuk menciptati waktu terbatas itu bagaimana sebaiknya agar proyek ini oke ibu untuk guru bidang bahasa inggris ya memang waktunya terbatas ibu targetkan saja jangan bahasa inggris itu kan LKS nya juga mau dikoreksi ya ibu kalau salah LKS nya setahu saya satu semester satu LKS ya gak sih ibu ya kan ya untuk bahasa inggris satu semester satu LKS berarti ibu bisa memilih misalkan di satu semester itu ibu mau hanya satu proyek saja yang penting dapet intinya itu tidak masalah atau mungkin mau dua proyek gitu jadi gak gak setiap tema guru kelas ganti ibu ada proyek tidak misalkan dari satu semester itu ibu mau buat dua proyek yang besar silahkan supaya waktunya cukup karena memang waktu bahasa inggris kan di kelas hanya dua jam dua jam ya jadi terbatas sekali begitu ya ibu ya disesuaikan dengan materi-materi yang bisa dijadikan proyek di kelasnya masing-masing oke sepertinya nih waktu yang harus inginnya terus berbincang-bincang tetapi waktu yang disediakan dan saya khawatir justru mengganggu bapak ibu untuk istirahatnya bu butri ya mungkin silahkan ibu mungkin pertanyaan kita tutup terlebih dahulu tetapi nanti untuk materi nanti minta di-share tadi ke ibu atau ke grup nanti ke bu Yuni juga boleh agar bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain yang saat ini sedang oke ibu mungkin ada penutup dari saya statementnya ya silahkan untuk menutup minta nomor HP ini aduh sambil minta nomor HP dan email aduh subhanah keren kali ini iya nanti saya berikan ya ibu oke jadi mungkin ini closing statement dari saya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Liniar Ali beserta Komet Banten sudah diberikan kesempatan menjadi orang yang berbagi malam ini gitu ya karena cukup berat kalau dibilang narasumber saya masih banyak belajar gitu ya Bapak dan Ibu masih jauh dari Bapak Ibu pengawas kita yang hebat-hebat yang ada di sini nah ini gambar yang paling saya suka tentang pembelajaran yaitu speaking is a work of heart dimana mengajar itu kita harus menggunakan hati Bapak dan Ibu bukan berarti baper ya bukan berarti baper gitu ya tapi memang kita kalau mengajarnya tidak menggunakan hati satu pertemuan pun akan menjadi sangat berarti tapi kalau kita menggunakan hati kita menyayangi anak-anak kita kita memiliki tujuan yang baik untuk mereka satu tahun pun terasa kurang ya Bapak Ibu materi saya cukup sekian saya meminta maaf atas kesalahan yang terjadi mungkin ketika penyampaian saya juga meminta maaf kalau misalkan sedikit terburuk-buruk menyampaikannya semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi salam sehat untuk semua Bapak Ibu dimanapun berada terima kasih selamat malam oke selamat malam juga untuk Ibu Tri Puji Aprilia super sekali hari ini sungguh luar biasa keinginannya berbincang-bincang terus bahkan peserta terus bertambah Ibu meskipun banyak juga yang tersesat masih ada di ruangan sebelah tapi sungguh luar biasa di kondisi yang tadi ada sedikit trouble juga mohon maaf ini kepada Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini terima kasih atas perjuangannya karena kita harus masuk ke dalam ruangan terima kasih juga buat Ibu Tri Gado-Gado Tri Buji Aprilia beliau menamai Gado-Gado karena beliau beragam kemampuan ya super sekali ya seperti Gado-Gado banyak kemampuannya Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana menyusun pertanyaan esensial atau pertanyaan pesakit yang mampu mengapresiasi mengajak anak untuk melakukan analisis dan sintesis sehingga kita mampu menyusun kata kerja operasional dalam menyusun tujuan pembelajaran yang diawali dengan assessment kemudian juga kita harus fokus kemudian antara rancangan dan penerapan juga harus selaras jangan rencangan rencananya kemana penerapannya ternyata berbeda yang paling perlu dilakukan dalam pembelajaran proyek itu adalah menghitung waktu dan menghitung jadwal yang efektif kemudian harus mengacu pada tujuan dan beritahukan tujuan dan langkah-langkah yang akan serta hasil yang akan diminta dalam proyek itu agar anak-anak semangat dan tahu akan dibawa kemana oleh kita selaku gurunya dan yang paling utama buat unit plan agar proyek yang kita buat itu betul-betul terarah sesuai dengan sesuai dengan tujuan yang kita harap bapak ibu kita yang paling penting inti dari semuanya proyek-proyek yang telah kita buat itu publikasikan publikasikan itu bisa dengan tadi ya display-display yang ada di dalam ruangan kelas atau mungkin menyelenggarakan pameran-pameran kelas mungkin di akhir semester atau di pertengahan semester sehingga anak-anak menjadi bangga hasil karyanya diperlihatkan bahkan mungkin diapresiasi oleh orang tua oleh teman-temannya sehingga anak-anak kita menjadi semakin semangat dan bisa meningkatkan kreatifitasnya satu kata untuk ibu tri puji untuk nak untuk nak putri puji aprilia ini super sekali dengan mengajar harus dengan hati karena kalau mengajar dengan hati kita akan menjadi tidak bosan bahkan terus ingin bersama dengan anak-anak kita super sekali sahabat-sahabat guru-guru hebat bapak ibu kita semua sudah bertatap maya di waktu-waktu kita istirahat tetapi tetap kita ingin berimba ilmu apresiasi dua jempol untuk bapak ibu semua silahkan jempolnya di acungkan sambil ditunjukkan pada diri kita yo aku hebat butia keren oke terima kasih butia saya selaku moderator mohon maaf atas ketidaknyamanan bapak ibu dalam room yang sudah berganti kemudian mungkin ada banyak hal kata-kata yang tidak berkenan serta ketidaknyamanan bapak ibu dari pengurus banten apalagi dari saya ada kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf semoga kita bisa kembali berbagi dan menimba ilmu dengan pendekar-pendekar banten yang lain termasuk ibu tri puji aprilia yang insyaallah nanti kita bisa mengambil tema yang lain terima kasih selamat beristirahat salam hormat salam sayang kita tutup kegiatan kita hari ini dengan ucapan hamdallah alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim 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 terima kasih ibu tri dan bunda unik terima kasih bapak dan ibu terima kasih juga selamat malam ditunggu share materinya bu siap nanti saya sharekan iya terima kasih banyak ibu net ya bu ya kita akan live menunggu meninggalkan room salam hangat bunda ikin lab selamat beristirahat istirahat timutri dan bunda unik terima kasih selamat beristirahat iya ibu oke saya cek dulu oh ternyata saya oh hostnya pak aef masih pak aef pak aef paturnuun saya keluar duluan ya angga teman-teman pak aef terima kasih ya terima kasih pak aef bapak ibu saya jelis ya iya ini karena pak aef nih pak aefnya masih sedang tajiah tetangganya ada yang meninggal mungkin recording stopped iya terima kasih nih ibu ibu ketua kita ibu yuniar ali juga terus membersamai kita semua nih sekali lagi turun sehat jadi gak bisa ini nih buka kamera iya tetap semangat ibu terima kasih motivasinya sehat kembali semangat-mangat semangat buning sih terima kasih ya terima kasih ya selamat-sama ibu selamat-sama selamat beristirahat ibu ika maturnuun sama-sama bu yuning sih bunda uning sih jangan lupa bapak ibu untuk mengisi absen bagi yang belum siap bunda terima kasih semangatnya luar biasa buning sih aduh saya terima terima kasih kita sama-sama belajar terima kasih juga teman-teman nih yang udah bergabung yang selalu ingin belajar semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita ya dan tentunya kita mendapatkan amin semoga bisa bertemu ya bunda uning sih ya amin 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 bangga ibu selamat beristirahat ijin live ya bu ijin live ya bu assalamualaikum iya assalamualaikum assalamualaikum chat bun di link chat sebentar saya coba cek ulang lagi ya tadi bu gak ada di chat apa tuh harus naik ke atas kayaknya sebentar ya saya apa bun ini ini absennya mau sebentar saya copy dulu ini saya itu ini ini sudah iya silahkan ibu sudah ada silahkan yang belum absen silahkan yang belum absen alhamdulillah bu yun meskipun agak lupa-lupa dikit nih peserta mencapai tadi maksimal sampai 84 orang ini meskipun kita pindah-pindah ruangan aduh layillah oke terima kasih sudah istirahat bu yun saya izin keluar ya karena pak aeb juga kayaknya istirahat bu yun suaranya iya ini memang lu lagi pada musim iya mangga saya duluan live ya mangga assalamualaikum 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 Terima kasih.